Ustadz Zulfan Hadi, L.C. selaku pemateri kenalan kajian milenial keislaman yang mengangkat tema Perbaiki diri, jaga hati, jadilah pemuda berprestasi dan berjiwa Qur'ani pada malam hari ini. Yang saya hormati, Ketua Umum UKMF, EPPI 2022, Kak Mahlan Syed Asopi, dan kakak-kakak pimpinan EPPI lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan seluruh teman-teman yang hadir pada kajian malam hari ini yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT. Amin. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua sehingga masih bisa bertetap wajah walaupun dalam keadaan virtual, dalam keadaan tidak kurang satu apapun. Kedua kalinya, selalu beriring salam, tak lupa kita curahkan kepada suri taulah dan pemimpin kita yang sangat sederhana. Namun dari kesederhanan itulah, beliau menjadi sosok yang sangat luar biasa, yaitu Nabi Allah Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aksol Hadi dari program studi pendidikan Keluarga Negaraan Angkatan 2021, di sini saya akan memandu jalannya acara. Baik, ada pun susunan acara yang akan kita lewati bersama, yaitu pembukaan, yang kedua tilawah Al-Quran, yang ketiga acara inti, dilanjut dengan sesi tanya-jawab, keempat doa, dan yang kelima penutup. Baik, untuk mengefisienisikan waktu, mari kita mulai acara ini agar lebih berkah dengan mengucapkan lapas basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk acara selanjutnya, yaitu tilawah Al-Quran, yang akan dibacakan oleh saudara Fadil Al-Fajri. Kepada saudara Fadil Al-Fajri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi rekan-rekan partisipan, apabila ingin menyimak, bisa membuka surat Al-Anfal, ayat 1-5. A'udzubillahiminashshaytanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fajr. Al-Fajr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fajr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 yaitu penyampaian materi kali ini kita akan membahas mengenai perbaiki diri jaga hati jadilah pemuda berprestasi dan berjiwa Qur'ani untuk pemateri kita yaitu adalah Ustadz Zulfan Hadi al-si yang saya sebelumnya masuk ke sesi penyampaian materi kita ta'arufan terlebih dahulu dengan beliau di sini saya akan membacakan CV atau biodata dari Ustadz Zulfan Hadi beliau bernama Zulfan Hadi menjadi ketua Yayasan Gemilang Indonesia mengajar di stif dan mahat Darul Fatah dan juga sebagai direktur lembaga Amil zakat Darul Fatah Masya Allah dan sekali pemateri kita pada malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz apakah sudah ada di Zoom Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aksol saya panggilnya Aksol atau Ahadim Aksol saja Bapak Aksol khair insyaallah Alhamdulillah Alhamdulillah Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Baiklah untuk teman-teman semua sudah Kepada Ustadz Zulfan Hadi dipersilahkan Laib Jazakumullah khairan 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 Ah Aksol atas waktu dan Kesempatannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa la hawla wa la quwata illa billah Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtana wazidna ilman ya rabbal alamin Teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita Kehidrat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini Dari sekian banyak makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di bumi Dari sekian banyak orang yang sedang diberi nimat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berupa kesempatan dan kesempatan Allah subhanahu wa ta'ala pilih kita Untuk berada di dalam majlis ini meskipun majlis virtual Akan tetapi insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan mencatat majlis ini sebagai majlis ilmu Yang orang-orang di dalamnya ini sedang dinaungi oleh para malaikat Orang-orang yang di dalamnya ini sedang dibangga-banggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nama-nama mereka disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di hadapan para malaikat Teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya salawat beriring salam Kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Beliau adalah makhluk paling mulia yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai suri tauladan bagi kita semua Beliau salallahu alaihi wasalam adalah sosok yang kita dambah-dambakan Yang kita harapkan semuanya bahwasannya nanti kelah ketika kita bertemu beliau Ketika beliau menunggu semua umatnya di telaga beliau bernama Al-Kawthar Mudah-mudahan disana kelah Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita termasuk ke dalam golongan umatnya Yang mendapatkan syafaatul nuzma dari beliau salallahu alaihi wasalam Mudah-mudahan juga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberi izin Untuk meminum meskipun hanya satu teguh saja dari air telaga beliau salallahu alaihi wasalam Yang mana barang siapa yang meminum meskipun hanya seteguh saja dari air telaga tersebut Maka disebutkan dalam sebuah riwayat Tidak akan pernah haus lagi selamanya Teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kajian kita malam hari ini kita akan sama-sama membahas Kita akan sama-sama diskusi, kita akan sama-sama belajar Yang mana tema yang akan kita bahas bersama malam hari ini teman-teman adalah Perbaiki diri, jaga hati, jadilah pemuda berprestasi dan berjiwa Qur'an Masya Allah ya, tema yang sangat panjang Tema yang mana kalimat di dalamnya Itu membutuhkan pembahasan yang tidak sedikit sebetulnya Masya Allah Dan insya Allah dengan waktu yang ada ini Kita akan semaksimal mungkin membahas Tema kita pada malam hari ini Dan nanti di akhir sesi kita akan berdiskusi Kita akan bertukar pemahaman Kita akan saling melengkapi Dan kita juga akan ada sesi tanya-jawab insya Allah Teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika manusia dihantamkan dengan sebuah masalah Ketika manusia dihadapkan dengan sebuah masalah Ketika masalah itu datang kepada seorang manusia Biasanya manusia itu terbagi menjadi empat golongan Terbagi menjadi empat golongan Ada golongan orang-orang yang sabar Tapi ada juga golongan orang-orang yang berkeluh kesah Dan orang yang sabar Ini pun terbagi menjadi dua Yang pertama yaitu orang-orang yang sabar dan memperbaiki diri Dan inilah yang terbaik Selain dia sabar ketika menghadapi masalah di dalam kehidupannya Ketika menghadapi musibah yang sedang melandanya Dia berusaha memperbaiki diri Tapi ada golongan kedua Golongan kedua yaitu dia masih sabar Tetapi dia pasrah Ya sudah lah saya memang seperti ini Ya sudah lah saya memang gak bisa apa-apa Ya sudah lah saya hanya butiran debu Saya hanya remah-remah gorengan saja Biasanya seperti itu teman-teman Nah ini golongan kedua yaitu orang-orang yang sabar dan pasrah Ini mirip dengan golongan yang ketiga Yaitu orang yang berkeluh kesah Kok gini banget ya nasib saya ya Kenapa ini harus terjadi kepada saya Kenapa Allah tidak adil na'udzubillah Kalau sampai kita mengatakan Ini golongan ketiga teman-teman Orang-orang yang berkeluh kesah dan pasrah Dan yang keempat Golongan yang paling celaka adalah Orang-orang yang berkeluh kesah dan mencari kambing hitam Alih-alih dia mengintropeksi dirinya Muhasabah diri Yang dia lakukan justru mencari kambing hitam Mencari orang sebagai objek yang akan disalahkan oleh Contohnya Besok akan ada ujian Kemudian ketika ujian Dia tidak bisa menjawab soal-soal di ujian tersebut Ketika keluar kelas mukanya sudah kusut Pusing Waduh semua soal tadi saya jawab Saya tidak tahu mana jawabannya yang betul Kemudian apa yang dia lakukan Alih-alih intropeksi diri Dia mencari orang yang bisa disalahkan Kemudian dia berkata kepada teman Ini gara-gara kamu Gara-gara kamu semaleman ngajak main Gara-gara kamu semaleman ngajak nongkrong Makanya saya tidak bisa menjawab soal Ini gara-gara si Fulan Gara-gara si A, gara-gara si B Tadi malam ngajak saya main game sampai pagi Makanya saya tidak bisa mengerjakan soal Pada saat ujian Ini golongan yang keempat Golongan yang ketika dia dibenturkan dengan sebuah masalah Dengan sebuah musibah Dia tidak intropeksi diri Justru mencari orang lain untuk dijadikan kambing hitam Dijadikan orang yang bersalah Atas musibah atau masalah yang dia hadapi Teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT Tentunya kita semua berharap menjadi orang-orang yang berada di golongan Orang-orang yang ketika menghadapi masalah Orang-orang yang ketika menghadapi musibah Yang dilakukan adalah Sabar Kemudian memperbaiki diri Mengapa demikian teman-teman? Karena Orang-orang yang sabar kemudian memperbaiki diri Inilah orang-orang yang terbaik Di mata Allah SWT Dan ketika kita ingin memperbaiki diri Hal pertama yang harus kita lakukan adalah Muhasabah 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 atau evaluasi Atau knowing yourself Kenali diri kita sendiri Sebenarnya apa sih yang menjadi Penyebab di dalam diri kita Sehingga kita mendapatkan masalah tersebut Sehingga kita menghadapi musibah tersebut Muhasabah Dari kata Hasabah yu hasibu Artinya menghitung-hitung diri kita sendiri Menghitung-hitung diri kita sendiri Kenapa? Karena kalau kita tidak Muhasabah Kita tidak menghitung diri kita sendiri Bisa dipastikan kita tidak akan menjadi Pribadi yang lebih baik Bayangkan kalau kita menjadi orang yang sabar Tapi pasrah tadi Ya sudah lah Memang seperti ini saya Kira-kira dia akan menjadi lebih baik Atau tidak dalam kehidupan Apalagi jadi yang ketiga Yang perlu kesah terus gitu ya Apalagi jadi yang keempat Justru mencari orang lain untuk disalahkan Maka hampir bisa dipastikan Orang-orang dengan sifat yang seperti itu Dia tidak akan menjadi lebih baik Dalam kehidupannya Dia tidak akan belajar Untuk menjadi lebih baik Dia tidak akan bisa memperbaiki dirinya Teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT Akan tetapi ternyata Untuk Muhasabah Untuk evaluasi Untuk menghitung-hitung diri kita sendiri Kita tidak perlu menunggu mendapat musibah Kita tidak perlu menunggu Kedatangan masalah Semua orang di bumi ini Semua manusia di bumi ini Harus menghitung dirinya sendiri Jangan sampai merasa Wah saya tidak perlu menghasabah Insya Allah saya tidak pernah menghadapi masalah Tidak ada masalah yang berarti dalam hidup saya Alhamdulillah saya juga tidak ditimpa musibah yang besar Sepertinya saya tidak perlu menghasabah Na'udzubillah Atau na'udzubillah Kalau ada yang berpikir Saya sepertinya tidak punya dosa Jadi saya tidak perlu menghasabah Celaka orang yang berpikir dan berkata seperti itu Seorang ulama bernama Muhammad bin Wasi' Dia pernah mengatakan Seandainya dosa itu memiliki bau Kata beliau Tidak akan ada satu orang pun Yang akan duduk dalam halakoh belajar kepada saya Dan ini beliau katakan di hadapan para murid-muridnya Seandainya dosa itu memiliki bau Tidak akan ada yang mampu duduk untuk belajar bersama saya Beliau mengatakan Sama teman-teman Bayangkan Kita tidak usah memikirkan aib orang lain Pikirkan aib diri kita masing-masing Seandainya di layar yang ada di hadapan kita ini Di samping nama kita ini Dituliskan aib-aib kita Kira-kira masih mampu tidak kita menghadapi orang lain Jangan berpikir aib orang lain Pikirkan aib kita masing-masing Sehingga Tidak ada satu orang pun yang kemungkinan berhak mengatakan Saya tidak perlu muhasabah Muhasabah ini perlu dan harus dilakukan oleh setiap orang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hashr Ayat 18 Wahai orang-orang yang beriman Yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman Adalah orang-orang yang beriman Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman Untuk bertakwa kepadanya Kemudian setelah itu Dan perhatikanlah Apa yang sudah engkau siapkan untuk esok hari Apa yang sudah engkau lakukan pada hari kemarin Pada waktu sebelumnya Untuk esok hari Kita lihat Kira-kira amalan-amalan kita itu Sudah pantaskah Sudah cukupkah untuk mempersiapkan kehidupan kita Di hari yang akan datang Di kehidupan yang akan datang Inilah perintah muhasabah dari Allah subhanahu wa ta'ala Melihat amalan yang sudah kita siapkan untuk hari esok Yang mana hari esok Di sini para mufasir banyak menjelaskan Yang dimaksud adalah Yaitu kehidupan setelah kematian Mulai dari arah barzah Nanti alam mizan, hisab, dan lain-lain Masih panjang kehidupan kita setelah kematian ini Kira-kira apa yang sudah kita siapkan Apakah amalan-amalan kita yang kita lakukan kemarin Yang kita lakukan mulai dari tadi pagi, siang, kemudian sore Apakah amalan-amalan tersebut bisa kita banggakan Di kehidupan setelahnya ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Hendaknya setiap jiwa itu melihat apa yang sudah ia siapkan untuk kehidupan yang akan datang Teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Begitu juga nasihat yang diucapkan oleh Amirul Mu'minin, Ali ibn Abi Talib Beliau radiyallahu anhu mengatakan Irtahalati dunya mudbiratan Wartahalatil akhiratu mukbilatan Dunia berjalan semakin meninggalkan kita Dan akhirat berjalan semakin mendekati dan menghampiri kita Inilah yang terjadi saat ini teman-teman Dunia ini detik demi detik Menit, jam, hari, tahun Semakin meninggalkan kita Dan apa yang akan menghampiri kita? Yang akan menghampiri kita adalah yang ada di depan kita yaitu akhirat Kemudian Ali ibn Abi Talib melanjutkan Dan setiap dari keduanya Baik dunia dan akhirat ini memiliki anak-anak Maka jadilah dari anak-anak akhirat Jangan menjadi anak-anak dunia Kenapa demikian? Beliau menjelaskan Bahawasanya Pada hari ini kita di dunia Ini adalah waktunya kita beramal Di mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghisap kita Dan esok di hari akhirat Kata Ali Hissabun wala'am Hanya ada hisab saja di mana kita tidak bisa beramal Beliau ingin berpesan kepada kita Bahawasanya Pergunakan kesempatan kita di dunia ini Sebaik mungkin Untuk mempersiapkan amalan kita Sehingga kita ketika nanti Sampai waktunya di mana Allah subhanahu wa ta'ala Menghisap kita Kita memiliki amalan-amalan Yang bisa dibanggakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Ini senada dengan nasihat Yang disampaikan oleh Umar Ibn al-Khattab radiyallahu anhu Bahawasanya beliau radiyallahu anhu Berkata Hisaplah diri kalian Karena di dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menghisap kita Maka hisaplah diri kita sendiri Sebelum datang waktu di mana kita dihisap Dan timbanglah diri kita masing-masing Sebelum datang saatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang menimbang Kalau kalian sudah menghisap diri kalian di dunia Maka hisap yang akan kalian di akhirat Maka hisap kalian di akhirat telah akan terasa ringan Kenapa? Karena kita sudah menghitung diri kita dari sejak sekarang Setiap kita akan melaksanakan, akan berbuat sesuatu Kita hitung dulu, kita timbang dulu Kira-kira ini bermanfaat Bermanfaatkah untuk kehidupan saya di akhirat telah? Atau justru di amalan-amalan yang saya akan lakukan ini Justru berbahaya bagi saya Justru merugikan saya Justru menjauhkan saya dari Allah subhanahu wa ta'ala Terus hisap itu kita lakukan sepanjang hidup kita Inilah maknanya teman-teman semua Bahwasannya kita harus senantiasa menghitung diri kita Kita harus senantiasa memperhatikan Setiap amalan yang akan kita lakukan Kita harus memperhatikan amalan-amalan apa saja yang sudah kita lakukan Seandainya ada amalan-amalan Yang ternyata tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Maka kita wajib untuk segera menyesali perbuatan tersebut Dan bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan tawabat Teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa kita juga harus bermuhasabah Alasan lainnya adalah Karena muhasabah ini merupakan Tanda dari orang-orang yang bertakwa Seorang ulama bernama Maimun bin Maharun Berkata Takiyan Tidaklah seorang hamba itu disebut bertakwa Tidak akan seorang hamba ini disebut bertakwa Sampai dia menghitung dirinya Dengan perhitungan yang begitu ketat Sebagaimana seorang teman yang pelit Begitu perhitungan padanya Mudah-mudahan kita semua tidak punya Teman-teman yang pelit seperti ini Di sini disebutkan oleh beliau Oleh Maimun rahimahullah As-shahih As-shariq as-shahih Artinya teman yang pelit dan perhitungan Ini digambarkan oleh beliau seperti ini Syahih teman-teman di dalam bahasa Arab Itu levelnya sudah di atas bakhil Kalau bakhil itu pelit saja Tapi kalau sudah syahih Ini sudah keterlaluan pelitnya Ini sudah keterlaluan sekali Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Istrinya Abu Sufyan ketika beliau bertanya kepada Rasulullah Inna Aba Sufyan rojulun syahih Wahai Rasulullah Abu Sufyan ini orangnya pelitnya luar biasa Syahih ini jadi levelnya itu bukan hanya bakhil saja Bukan hanya pelit saja Perhitungannya luar biasa Setiap rupiah yang dia keluarkan itu dihitung oleh dia Padahal ini dengan teman sendiri As-shariq Orang yang selalu berdampingan Perumpamaan ini disebutkan oleh Maimun bin Maharad Seorang hamba tidak disebut bertakwa Sampai dia sebegitu perhitungannya dengan dirinya sendiri Sebagaimana seorang teman yang pelit tadi Menghitung apa yang dia berikan kepada temannya Orang kalau pelit teman-teman Perhitungannya luar biasa Hari ini dia memberikan satu hal kepada kita Seminggu, dua minggu, setahun, bahkan dua tahun Dia akan ingat kalau dia sudah pernah memberikan itu Dan dia akan ungkit-ungkit selalu Perhitungannya luar biasa Dan itulah yang harus kita lakukan pada diri kita sendiri Ketika kita muhasabah, ketika kita menghitung diri kita Setelah kita mencapai derajat itu Barulah kita disebut takri Orang yang bertakwa Setiap langkah yang sudah kita lalui Kita hitung Setiap langkah yang akan kita kerjakan Setiap perbuatan yang akan kita kerjakan Setiap kata yang akan keluar dari mulut kita Kita hitung Maka dengan begitu Barulah kita bisa mencapai derajat takri Derajat sebagai orang yang bertakwa Dan yang perlu diperhatikan teman-teman Muhasabah Ini dilakukan pada diri sendiri Bukan pada orang lain Bukan pada orang lain Jangan sampai kita kemudian Muhasabah justru memikirkan orang lain Perbuatan orang lain Si A kemarin seperti ini Padahal kan harusnya dia seperti ini Masya Allah Muhasabah itu Kita terapkan pada diri kita sendiri Kita itu menghitung diri kita sendiri Bukan menghitung orang lain Bukan membicarakan perbuatan orang lain Bukan membicarakan amalia orang lain Diri sendiri Teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Dan ketika kita sudah Membiasakan diri untuk bermuhasabah Membiasakan diri untuk Menghitung-hitung diri kita sendiri Maka buah dari muhasabah itu adalah Taubat Buah dari muhasabah itu adalah Taubat Dan Taubat inilah Yang merupakan Batu loncatan kita Untuk menjadi Pribadi yang lebih baik Kenapa? Karena di dalam Taubat ada penyesalan Rasulullah SAW bersabda Anna damatu taubah Penyesalan adalah Taubat Oleh karena itu para ulama menyebutkan Syarat pertama ketika seseorang ingin bertaubat Adalah menyesali perbuatannya Menyesali perbuatannya Kemudian setelah seseorang menyelesai Menyesali perbuatannya Menyesali kesalahannya Menyesali dosa-dosanya Kemudian dia bertaubat Taubatan nasuha Dia berazam untuk tidak akan mengulangi lagi kesalahan tersebut Maka barulah dia masuk ke dalam proses Untuk memperbaiki Untuk membuat habit baru yang lebih baik Ada rumus menarik yang pernah saya baca Di dalam sebuah buku yang ditulis oleh Ustadz Felix Siawb Buku yang berjudul How to master your habit Di dalam buku tersebut beliau menuliskan bahwasannya untuk membuat kebiasaan baru Untuk membuat diri kita yang lebih baik Untuk membuat habit yang baik Habit baru yang baik dalam kehidupan kita Beliau menuliskan bahwasannya Rumusnya ada empat yang harus kita lakukan Ada empat hal yang harus kita lakukan Untuk membentuk habit baru yang lebih baik dalam kehidupan kita Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah learning Belajar Dan Masya Allah Malam ini kita sama-sama sedang belajar Belajar tentang hal-hal yang bisa membuat kita lebih baik Kemudian setelah belajar Apa yang harus dilakukan? Komit Membuat komitmen dengan diri sendiri Bahwasannya apa yang saya pelajari ini yang berupa kebaikan Akan saya terapkan dan akan saya amalkan dalam kehidupan saya Setelah belajar Membuat komitmen dengan diri sendiri Yang ketiga adalah practice Practice artinya pelatihan Latihan dimulai dari hal-hal yang kecil Kemarin saya masih Kadang-kadang belum menutup aurat Kadang-kadang kalau yang coba Kadang-kadang saya putsal masih pakai kolor di atas utup Mau saya mulai hari ini karena saya tahu itu aurat Saya akan mulai menutup konsisten Setiap saya putsal Saya akan memakai selana yang di bawah lutut Atau saya akan memakai mansa Memakai korsaki Dari hal-hal yang kecil Dari hal-hal yang kecil Rubah habit kita Setelah kita learning Kita membuat komitmen dengan diri kita Kemudian latihan Praktikan dalam kehidupan kita Saya belum bisa puasa sunnah Saya belum bisa puasa sunnah Saya komitmen Bulan depan saya akan memulai puasa sunnah Tidaklah saya yang langsung berat Saya mau langsung puasa daud Masya Allah Sehari puasa Sehari tidak Mulai dari yang ringan Saya mau puasa Senin-Kamis dulu Puasa seminggu dua kali Hanya pada hari Senin dan hari Kamis saja Mulai dari yang kecil Biasakan Komitmen dengan diri sendiri Kemudian biasakan dengan latihan Kemudian Setelah tadi learning Kemudian komit Praktis Kemudian yang terakhir adalah repetition Mengulang Alhamdulillah Pada pekan pertama Saya berhasil puasa Senin-Kamis Kemudian repetition Diulangi lagi pada pekan berikut Oh ternyata pekan berikutnya Kodarullah pada hari Seninnya Saya ada kegiatan Saya belum bisa puasa Ulangi lagi Di pekan selanjutnya Alhamdulillah saya bisa Ternyata pekan selanjutnya Meskipun ada kegiatan yang berat Saya tetap bisa melaksanakan puasa Senin-Kamis Begitu juga tadi Kalau yang ikhwan Ingin biasa menutup aurat Saya sudah tahu Bahwasannya batasan aurat Laki-laki itu Antara pusar dengan lutut Jadi saya tidak boleh pakai celana pendek Ketika futsal Bulan depan saya akan mencoba Saya biasa futsal sebulan empat kali Empat-empatnya Alhamdulillah Saya sudah bisa menutup aurat Kita mulai dulu dengan yang diingat Nanti kita mulai semakin teru Terus kita biasakan Kita biasakan habit-habit yang baik dalam kehidupan kita Dengan rumus tadi yang pertama Belajar, learning Kemudian komit Membuat komitmen dengan diri kita sendiri Untuk mengamalkannya Kemudian yang ketiga praktis Latihan Kemudian yang keempat adalah Repitation Yaitu mengulang-ulang kembali Kebiasaan baik tersebut Dan itu harus datang dari diri kita sendiri Sebaik-baik habit yang dibentuk adalah Yang datang dari kesadaran diri Allah SWT berkirman Di dalam surah Aro'adu Yang pasti sering kita dengar Yang sering sekali kita dengar Allah SWT tidak akan merubah Keadaan Kondisi suatu kaum Sampai mereka Merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri Ada usaha Ada kesadaran dari diri sendiri Ada keinginan Ada kesungguhan untuk berubah Maka dengan muhasabah tadi Akan lahirlah taubat Dan dengan ada yang taubat itu Kita mulai Merubah habit kita Merubah kebiasaan kita Untuk menjadi lebih baik Inilah proses memperbaiki diri Yang mana proses itu Bisa kita lakukan dengan Empat tips tadi Empat rumus yang diberikan oleh Yang dituliskan oleh Ustaz Felix Siau Di dalam buku beliau How to master your habit Yaitu yang pertama Learning Commit Practice Teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Namun Yang perlu kita waspadai Dalam proses itu Dalam proses ketika kita memperbaiki diri Dalam proses ketika kita membentuk habit baru Jangan berpikir bahwasannya itu Semua akan berjalan dengan lancar Jangan berpikir bahwasannya itu Semua akan mudah Kita harus mempersiapkan diri kita Kita harus sadar bahwasannya Itu tidak akan mudah Itu tidak akan mudah Dan justru terkadang ada rintangan-rintangan Yang akan menghadang kita Karena tidak mungkin Setan akan membiarkan kita menjadi lebih baik Begitu saja Oh silahkan Silahkan menjadi sosok yang lebih baik Tidak akan Setan pasti akan melakukan apapun Sampai kita tidak mendapatkan habit baru yang lebih baik Dan yang paling halus Yang biasanya dilakukan oleh syaitan Yang sering sekali banyak tulisan-tulisan Ibnul Jauzi Di dalam kitab Beliau Talbis Iblis Bahwasannya banyak sekali bagaimana Cara syaitan menggoda kita Sehingga kita tidak menjadi pribadi yang lebih baik Atau bahkan A'udzubillah justru menjadi pribadi yang lebih baik Dan yang paling halus Adalah dengan merusak amalan tersebut Merusak proses kita Ketika kita melakukan habit baru yang lebih baik tersebut Yang setan rusak Bukan amalannya secara langsung Bukan kamu jangan puasa Terkadang lebih halus Silahkan puasa Tapi ternyata yang setan rusak adalah niatnya Hati Dan inilah yang akan kita bahas dalam sesi ini Tadi sesi pertama kita sudah membahas tentang perbaikan diri Kemudian sekarang kita akan membahas tentang bagaimana menjaga hati Dalam proses ketika kita melaksanakan perbaikan diri tadi Dalam proses ketika kita Membiasakan habit baru yang lebih baik dalam kehidupan kita Ternyata dalam proses itu teman-teman Kita harus menjaga hati kita Agar hati kita ini tetap salim Hati yang salim itu Teman-teman semuanya Memiliki ciri Dan memiliki cara untuk mencapainya Hati yang salim Hati yang penuh keikhlasan itu Memiliki ciri Dan memiliki cara untuk mencapainya Tapi sebelum kita masuk ke sana Sebelum nanti kita mempelajari Apa saja sih ciri-ciri hati yang salim Yang penuh keikhlasan itu Dan bagaimana cara untuk mencapainya Sebelum itu teman-teman semuanya Yang harus kita sadari adalah Dengan mengenal ciri hati yang salim Maka pemahaman itu Kita terapkan pada diri kita sendiri Kita terapkan pada diri kita sendiri Bukan pada orang lain sekali lagi Bukan pada orang lain Karena kita wabah tidak bisa menilai hati orang lain Apalagi kalau ini sudah amalan-amalan hati Tidak ada yang tahu Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam usia Selain Allah, subhanahu wa ta'ala Dan dirinya sendiri Maka oleh karena itu Dengan mengetahui ciri-ciri ini Yang harus kita tanyakan adalah Ya Allah, apakah hati saya ini sudah salim? Ya Allah, apakah hati saya ini merupakan hati yang ikhlas? Jangan digunakan untuk menilai orang lain Jangan sampai Jangan sampai disini nanti Ada di antara kita yang kemudian setelah belajar Berdasarkan kajian kenalan Yang kemarin disampaikan oleh Ustadz Zulpan Kayaknya si A itu tidak ikhlas dia orangnya Insya Allah Jangan sampai kita mengatakan seperti itu Jangan sampai ciri-ciri ini Kita jadikan untuk mengukur keikhlasan orang lain Jadikan ciri-ciri ini Untuk mengukur keikhlasan pribadi Karena amalan hati merupakan amal yang Tersembunyi Amal yang tidak diketahui Keculi oleh pemilik hati itu Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di antara ciri hati yang salim Di antara ciri hati yang penuh keikhlasan adalah Yang pertama Orang-orang yang memiliki hati yang salim Adalah orang-orang yang patuh tanpa syarat Dan taat tanpa tapi Patuh tanpa syarat Dan taat tanpa tapi Ketika mendengar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Rasulnya Laksanakan Ketika mendengar larangan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Rasulnya Tinggalkan Tanpa syarat Dan tanpa tapi Karena biasanya Ada madhab yang begitu berbahaya Dalam kehidupan kita Masya Allah Ada pun madhab-madhab yang lain seperti Hanafiya, Hanbali, kemudian Shafi'iyah, dan lain-lain Itu Masya Allah madhab yang kita ikuti Tapi ada madhab yang disebut dengan madhab Tapi kan ya Tapi kan ya Ciri-cirinya adalah orang-orang yang kemudian Ketika dia mendengar ayat Allah Ketika dia mendengar sabda Rasulullah S.A.W. Kemudian ayat dan sabda tersebut tidak sesuai dengan keinginannya Dia mengatakan Tapi kan Ketika perintah tersebut sesuai dengan dirinya Paling semangat Perintah untuk menikah Wah ya semangat Ketika perintahnya untuk menutup aurat Tapi kan Gimana ya Ustaz Kelas saya itu kadang-kadang AC-nya mati Kalau pakai jilbab gerah Kalau saya pakai jilbab Sayang Ustaz saya ini dari salon Rambut saya yang baru diribon Tidak kelihatan Untuk bila Pakai tapikan Ketika ada perintah untuk infak sedekah Kemudian kita mengatakan Tapikan Untuk saya sendiri belum cukup Ini madhab tapikan Sedangkan Orang-orang yang memang hatinya saling Dia akan patuh tanpa syarat Dan taat tanpa tapi Terhadap perintah dan larangan Allah SWT Dan Rasul Ini ciri yang pernah Ketika kita mendengar Kalam Allah dan sabda Rasulullah Yang ada Dalam hati seorang yang saling Adalah Sam'an wa ta'an Sam'i'ana wa ta'an Ketika kami mendengar Kami akan berlaku Dan kita tidak akan Mengedepankan hal lain Di atas Al-Quran dan Al-Hadi Inilah yang dicontohkan oleh Ali ibn Abi Talib Ketika beliau Rasulullah Mengatakan Kalau saja Ternyata agama itu Hanya mengedepankan Akal pikiran Mengedepankan pendapat Mengedepankan ide-ide Maka sesungguhnya Bagian bawah sepatu itu Lebih pantas untuk diusap Daripada bagian atasnya Karena teman-teman Di dalam Fikir Ketika kita safar Kemudian menggunakan Menggunakan sepatu yang tinggi Maka kita dibolehkan Dalam syariat itu Al-Mas Su'alal Khuf Yaitu Ketika kita berwudu Dan di bagian mencuci Kedua telapak kaki Kita diperbolehkan Hanya mengusap saja Membasahi tangan kita Kemudian mengusap Bagian atas sepatu Padahal Sepatu kira-kira Yang lebih kotor itu Atasnya atau bawah Tentu saja bawahnya Kenapa? Karena dialah yang terkena tanah Terkena lumpur Terkena kotoran Akan tetapi syariat Mengatakan yang diusap Atasnya saja Oleh karena itu Ali Radhiallahu anhu Mengatakan Kalau agama itu Mengedepankan Akal pikiran saja Dibandingkan dengan dalil Maka bagian bawah itu Lebih pantas untuk dicuci Lebih pantas untuk dibersihkan Tapi Karena agama ini Adalah syariat Yang ketika Seseorang itu Memiliki hati yang salib Ketika dia mendengarkan Perintah Allah dan Rasulnya Maka yang perlu dilakukan adalah Samianan wa'amu'an Apa yang kita dengar Dari Allah dan Rasulnya Kita laksanakan Ketika itu berupa Perintah Dan ketika itu berupa Larangan Tanpa syarat Tanpa tapi Baik kita tahu Hikmahnya Ataupun belum Rasulullah Ketika kalian mendapati Ada lalat yang hinggap Yang masuk ke dalam Minuman kalian Apa yang diperintahkan Ada Rasulullah Celupin lalat tersebut Kemudian baru dibuang Kemudian diminum Kira-kira para sahabat Bertanya-tanya enggak Ini lalat Sudah masuk ke minuman Bukannya cepat-cepat dibuang Malah disuruh Dicelupin Kemudian Rasulullah Menjelaskan Sesungguhnya di salah satu sayapnya Itu ada penyakit Dan di sayap lainnya Ada obat Kira-kira para sahabat Pada saat itu Sudah bisa membuktikan Atau belum Perkataan Rasulullah Kira-kira pada saat itu Ada tidak laboratorium Yang bisa membuktikan Hal tersebut Tidak ada Tapi apa yang mereka lakukan Kami mendengar dari Allah Dan Rasulullah Maka kami Dan akhirnya Ketika kemudian Ilmu pengetahuan Sudah maju Ada alat-alat Yang bisa membuktikan Hal tersebut Ada ilmu pengetahuan Yang bisa membuktikan Kebenaran tersebut Terbukti Oleh karena itu Terkadang kita menghadapi Perintah itu Ada yang hikmahnya Jelas dihadapan kita Ada yang terkadang Hikmahnya tidak bisa Kita paham Tapi sebagai Seorang mu'min yang baik Seorang mu'min yang memiliki Hati yang salib Tadi Ketika kita mendengar Ternyata perintah itu Langsung datang Di Allah dan Rasulullah Maka yang perlu kita lakukan Adalah Samikna Wabak Patuh Tanpa syarat Taat Teman-teman yang mudah-mudahan Dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Siri dari hati yang salim Yang selanjutnya adalah Hati ini Hanya berharap Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan tidak ada yang diharapkan Selain perintahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu hati yang ikhlas Dan hati yang ikhlas Itu sulit Untuk mendapatkan hati yang ikhlas Itu sulit Terkadang amalan yang sudah kita mulai Dengan keikhlasan sekalipun Kita akan diuji Teman-teman Kita akan diuji Dan syaitan akan selalu mengganggu kita Supaya merusak niat yang sudah ikhlas Banyak sekali Dan salah satunya adalah datang dengan ujian Oleh karena itu teman-teman di sini Kalau punya teman-teman yang baik Teman yang berprestasi Teman yang soleh Teman yang menutup aurat Tidak usah dipuji Di depan Jangan Hindari untuk memuji orang lain di depan Hindari Kalaupun kita melihat kebaikan dari orang lain Hal yang terbaik yang kita lakukan adalah Doakan Doakan Jangan dipuji Bukankah Rasulullah SAW Pernah berkata bahwasannya Kalau ada orang yang memuji Yang perlu kita lakukan apa? Ambil pasir Lemparkan ke muka Ini bahasa kiasan Bahasa kiasan Tidak perlu nanti ke kampus Bawa pasir gitu dalam tas ya Karena siap-siap Ustaz saya sering dipuji Masya Allah Enggak Ini bahasa kiasan saja Artinya Ujian yang datang dari orang lain Biasanya Menjadi motorot bagi kita Kenapa? Karena itu akan Mengganggu keikhlasan kita Itu akan sangat-sangat mengganggu keikhlasan kita Bayangkan ketika kita melakukan perbuatan soalnya Masya Allah Masya Allah itu Akhi'ah itu Si'ah itu rajin sekali Setiap Jam istirahat di kampus Dia selalu ke masjid Saya lihat dia selalu kewasi itu Dia selalu sholat duha Saya lihat Dia akan sholat duha dua rokat Kemudian keluar Masya Allah Antum rajin bahan Masya Allah Antum soleh sekali Yang tadinya niat Yang tadinya niat Yang tadinya niat Ternyata niat Ternyata niat Allah itu teman-teman semuanya adalah Zat yang maha pencembur Allah subhanahu wa ta'ala Tidak suka Jika amalan yang dilakukan untuknya itu Disertakan juga amalan itu untuk orang lain Karena itu dosa yang Allah Ria dan sum'ah ini merupakan Ashir kul khafi Kata Rasulullah Shirik yang sangat tersembunyi Shirik yang sangat halus sekali Shirik yang sangat halus sekali Oleh karena itu teman-teman Kita betul-betul harus menjaga niat kita ini Makanya di dalam syariat Ada yang disebut dengan Taj di dunia Memperbaharui niat kita Ketika datang bisikan untuk pria Ketika datang bisikan pengen dipuji Cepat-cepat dilawan Cepat-cepat dilawan Sering teman-teman Apalagi kemarin Ini tanggal 30 Syawal Dan ini sudah masuk Bulan Dhul Qadah Sejak Maghrib tadi Dan di bulan Syawal kemarin InsyaAllah Anahusnudzhan teman-teman Sudah melaksanakan puasa Syawal Ini puasa Syawal ini biasanya Godaannya lebih berat dibandingkan Dengan puasa wajib teman-teman Kalau di puasa wajib bulan Ramadan Kita bersama orang-orang lain Yang sebagian besar puasa bersama kita Tapi tidak dengan puasa Syawal Puasa Syawal itu Terkadang Karena puasanya juga hanya 6 hari Di bulan Syawal Terkadang pelaksanaan puasanya Juga tidak bareng Ketika kita melaksanakan puasa Syawal Kemudian ketemu dengan teman-teman Datang waktu makan Terkadang godaan untuk makan itu kecil Kecil sekali godaan Untuk pengen makan Itu kecil Gampang untuk Untuk ditepis Akan tetapi teman-teman Syaitan masuk dari sisi yang lain Bagaimana dia masuk? Dia mengatakan Membisikkan kepada orang itu Kok tidak ada yang nanya saya ya? Rasa pengen makan Bisa ditepis Tapi ternyata syaitan memasukkan Kedalam diri kita Rasa pengen ditanya Pengen ditanya Kok tidak makan? Insya Allah Ini kebetulan saya sedang puasa Syawal Ini teman-teman Syaitan tidak akan pernah berhenti Untuk mengganggu dan merusak niat kita Dalam beribadah kepada Allah SWT Teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT Begitu pula Niat kita dalam setiap amaliah Dalam setiap perbuatan kita Itu harus kita perhatikan teman-teman Teman-teman disini yang sebagian besarnya adalah mahasiswa Kira-kira Apa niatnya untuk kuliah itu supaya apa? Kuliah itu biar apa sih? Kira-kira Kalau mungkin disini sudah ada yang bekerja Bekerja itu untuk apa sih? Apa yang menjadi niat? Apa yang menjadi tujuan? Coba Saya ingin ada Apa namanya? Keikutsertaan teman-teman disini juga Coba Anda mau tanya kepada Host kita Surya Ningsih Surya Ningsih ada? Ya ada Ustaz Coba Surya Ningsih masih kuliah? Ya masih Ustaz Semester berapa Surya Ningsih? Semester 4 Masya Allah Coba Surya Ningsih Coba Surya Ningsih Kira-kira Niatnya kuliah itu Biar apa Ningsih? Bismillah Yang pertama Pasti diniakan Karena Allah Untuk mencari ilmu Ustaz Karena salah satu orang yang berilmu itu Seperti janji Allah Akan dinaikkan Selain itu Selain itu juga Salah satu amanah Dari orang tua Dan Keinginan untuk Keinginan dari diri sendiri Untuk mencapai Cita-cita Begitu Ustaz Masya Allah Alhamdulillah Teman-teman semuanya Ketika kita memahami Apa tujuan dari Amaliah kita Apa tujuan dari Hal-hal yang sedang Kita kerjakan sekarang Maka sesungguhnya Tidak ada Satupun gerakan Dalam hidup kita Kecuali itu Bisa menjadi ibadah Bisa bernilai ibadah Dan itu semua Tergantung kepada niat Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi Menjadikan hadis Tentang niat ini adalah Hadis pertama Di dalam Al-Arba'in An-Nawawi Innamal a'amalu bin niat Sesungguhnya Amal perbuatan itu Tergantung pada niatnya Wa innamalikul limri'in manawa Dan bagi setiap orang Adalah apa yang ia niatkan Dan di dalam fikir Disebutkan bahwasannya Niat itu Fungsinya adalah Tufariqul ibadah anil adah Membedakan kebiasaan Dengan ibadah Dengan ibadah Kira-kira Kalau kita Mandi Mandi Kira-kira itu kebiasaan Atau ibadah Coba Anda tanya lagi Host yang lain Co-hostnya Axol Sekaligus MC kita tadi Axol ada 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 Kira-kira mandi itu Kebiasaan atau ibadah Kebiasaan Kebiasaan Maka yang harus kita pahami Teman-teman Setiap amal Itu Dipengaruhi oleh niat Mandi Bisa menjadi kebiasaan Bisa juga menjadi ibadah Kalau kita mandi Ditanya Kenapa sih mandi Supaya biar wangi Ini kan mau kuliah Ini kan mau ketemu orang banyak Maka ini akan menjadi kebiasaan Supaya wangi Supaya segar Supaya bersih Tapi kalau kita mandi Ternyata mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kenapa mandi Karena Rasulullah Menganjurkan itu Rasulullah itu Ketika di masjid Ketika bertemu Dengan para sohabat lainnya Rasulullah Parnas suatu hari Dapati aroma yang tidak sedap Apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Lakukan Rasulullah Tidak mungkin bertanya kemudian Siapa ini yang belum mandi Tidak mungkin Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Begitu menjaga perasaan Para sohabat Apa yang beliau Sabda kan Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Seandainya saja Kalau kalian mandi Kalau mau ke masjid Simpel Rasulullah Tidak mencari siapa Yang sumber baunya Dari mana Rasulullah Menyampaikan saja Kalau mau ke masjid Mandi yuk Nah Kalau kita mandi Ternyata kita niatkan Untuk mengikuti Perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tersebut Maka mandi kita Bukan hanya kebiasaan Mandi kita Bernilai ibadah Maka mandi kita Mendapatkan Pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inilah teman-teman Begitu besar Fungsi niat Dalam kehidupan kita Teman-teman kuliah Tadi Kalau Ningsi tadi Bercerita bahwasannya Dia kuliah itu Niatnya adalah Untuk Menuntut ilmu Sebagaimana Perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Perintah Allah Dan Rasulnya Masya Allah Maka insya Allah Kuliah Teman-teman semuanya Jerif payah Teman-teman semuanya Memperhatikan dosen Menyerap Apa yang disampaikan Mencatat Nanti ketika Tugas skripsi datang Mencari judul Bimbingan Bulak balik Revisi Itu semua Teman-teman Kalau niatnya sesuai Sesniatnya baik Untuk mengharap Ridha Allah Dan mengikuti Perintah Allah Dan Rasulnya Maka itu semua Akan menjadi ibadah Dan setiap hurufnya Bernilai ibadah Mendapatkan pahala Tapi kalau Sebaliknya Ternyata kuliahnya Tujuannya Kenapa kuliah Saya kuliah Supaya dapat kerja yang bagus Dan saya dapat kerja yang bagus Supaya dapat gaji yang banyak Teman-teman Perhatikan Sekarang anak Pengen Mengajak teman-teman Membayangkan Seandainya Hidup kita ini Diisi dengan Tujuan-tujuan dunia Kita anggaplah Tujuannya gaji Gaji Kenapa kuliah Karena saya Supaya kerja yang layak Gaji yang besar Dapat gaji yang besar Untuk teman-teman sekarang Yang mungkin Belum Mendapatkan gaji Perbulannya Untuk teman-teman sekarang Yang mungkin Sudah ada yang kerja Tapi baru part time Yang gajinya masih Di bawah UMP Di bawah UMR Kira-kira Gaji 3 juta Itu besar atau tidak Mungkin kita akan merasa Wah besar Ustaz Dibandingkan dengan saya Yang sekarang belum dapat Ustaz Kira-kira bakal cukup Enggak Mungkin kita akan mengatakan Cukup Insya Allah Kalau sekarang gaji saya Ustaz Cuman 1 juta setengah Ini karena saya part time Enggak cukup Ustaz Kurang Ini-ini Tapi kalau 3 juta Insya Allah cukup Ternyata teman-teman Ketika gajinya 3 juta Mulailah Dia berpikir Kok HP saya Tiba-tiba Kerasa jelek ya Kayaknya harus ganti HP ini Kok rasanya Motor saya Udah harus ganti Biar gak sering servis Kok rasanya Kuliah naik angkot Sudah gak enak lagi ya Kayaknya perlu beli motor Wah Kira-kira kalau sudah seperti itu 3 juta jadi Kecil atau besar Mungkin kita akan merasa Oh ternyata 3 juta kecil Kurang Oke Kemudian setelah gajinya 3 juta Dia melihat orang lain Kalau orang lain ternyata Sudah di tempat kerja Yang memiliki posisi yang strategis Gajinya akan bertambah Penghasilannya akan bertambah 3 juta ini gak cukup Kayaknya kalau 5 juta cukup Insya Allah Kalau 7 juta cukup Insya Allah Ternyata setelah gajinya 7 juta Mulai lagi Akan datang Kayaknya tinggal disini Jauh dari tempat kerja Gaji sudah ada Sayangnya Saya bisa beli rumah Atau minimal mengontrak rumah Mengontrak rumah yang lebih dekat Dengan kantor Gak apa-apa lah Lebih mahal dikit Kayaknya ke kantor Kalau naik motor Panas Kayaknya saya perlu beli mobil Saya nyicil mobil lah Gaji 7 juta tadi Kemudian Untuk cicilan mobilnya 2 juta Kemudian untuk bensinnya Untuk servisnya Untuk pajak Kemudian untuk kontrak rumah yang baru Yang lebih mahal Untuk kebutuhan Kebutuhan dan lifestyle Yang kemudian semakin meningkat Itu Ternyata 7 juta juga sedikit Kemudian ketika itu terjadi Dia menengok lagi Ke yang lebih atasnya Kayaknya kalau gaji saya Kayak teman-teman yang di SCBD Insya Allah Kemarin saya baru Baru tadi pagi Baru tadi pagi saya pulang dari Jakarta Rutin bersama teman-teman Di Gemilang Indonesia Rapat 2 bulan sekali Dan Kami baru Membicarakan hal ini Tentang Bagaimana kita membangun Keikhlasan dalam diri kita Kita sempat juga Membahas tentang Teman-teman di SCBD Itu gajinya 2 digit ke atas Udah mulai puluhan juta Tapi ternyata teman-teman Banyak diantara mereka yang Tidak cukup Gaji seperti itu Yang mungkin sekarang Kalau kita berpikir Kalau saya kerja di sana cukup Ternyata Banyak di sana yang kerja Gajinya sudah 2 digit Puluhan juta Ternyata tidak cukup Kenapa? Seiring dengan itu Akan bertambah lagi Kebutuhan yang ada di Kebutuhan hidupnya Akan semakin bertambah Yang 10 juta Yang tadinya mobilnya Mungkin Mengunggu saya Karena 10 juta Gaji saya Kayaknya saya Mau upgrade lah mobilnya Ganti lagi Cucilan mobilnya Akan semakin besar Lifestyle-nya Yang tadinya minum kopi Santai Minum kopi Sakset Itu rasanya Udah nikmat Begitu gajinya Seperti itu Udah mulai Masya Allah Kayaknya saya harus Ganti lah Harus nongkrong di cafe Atau di Starbucks Masya Allah Ya Kalau ternyata Yang kita kejar-kejar Itu adalah dunia Tidak akan Pernah berhenti Kita mengejarnya Dan tidak akan Pernah cukup Apa yang kita kejar Tidak akan Ada habisnya Dan akhirnya Kita mengejar Sesuatu yang Semua yang Tidak akan Pernah bisa Kita renggung Tapi kalau kita Niatkan Semua yang Kita lakukan Di dunia ini Dengan niat Beribadah Dengan niat Mengharap Berita Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Akan memberikan Dunia kepada kita Barang siapa Yang mengejar Dunia saja Maka dia tidak Akan mendapatkan Kecuali dunia itu Bahkan bisa jadi Dia tidak mendapatkan Dunia itu Tapi kalau dia Sudah mengejar Akhirat Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Akan serdakan Bersamanya Dan teman-teman Semuanya Biasakan diri kita Menyadari Bahwasannya Yang kita inginkan Itu adalah Bukan mendapatkan Apa yang Semua yang kita Harapkan Yang kita inginkan Tapi Belajar Menanamkan pada Diri kita Bahwasannya Kita berharap Kita mendapatkan Apa yang kita butuhkan Kita diberi rasa cukup Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Teman-teman Kaitannya dengan Rasa cukup Ini teman-teman Bayangkan Disini mungkin Ada yang Bayangkan si A Si A gajinya Tiga juta Teman-teman Dengan tiap hari Kerja bawa motor Santai Kemudian ketika Pulang ke rumah Bertemu dengan Anak istri Penuh dengan Rasa aman Bahagia Makan Dengan nikmat Meskipun Sederhana Bandingkan dengan Si B Yang gajinya Ternyata puluhan juta Tapi Setiap pergi Kemana-mana Dia tidak pernah Diberi rasa aman Dia harus ditemani Oleh bodyguard Yang mana harus Dia gaji Ketika dia makan Dia tidak bisa Makan sembarangan Ketika dia duduk Dia tidak bisa Duduk sembarangan Ketika dia berbaring Dia tidak bisa Berbaring kecuali Di tempat yang mahal Bayangkan Rasa cukup Dicabut oleh Allah SWT Sehingga Meskipun dia memiliki Semua kemewahan itu Allah SWT Tidak berikan Rasa cukup Padanya Tapi dengan Yang sederhana Orang-orang yang sederhana Terkadang Allah SWT Berikan rasa cukup Kepada orang tersebut Inilah teman-teman Kalau kita Mengejar dunia Allah SWT Akan berikan Rasa cukup Kepada kita Insya Allah Dan tentunya Kita akan lebih Bersyukur lagi Ketika ternyata Ketika kita Mengejar dunia Allah SWT Berikan kelebihan Kepada kita Lebih dari hal Yang cukup Untuk kita Sehingga kita Bisa berbagi Kepada orang lain Tentunya ini Yang kita harapkan Oleh karena itu Rasulullah S.A.W Teman-teman Semuanya mengajarkan Sebuah doa Kepada kita Dimana Doa tersebut Berbunyi Allah SWT Cukupkanlah kami Dengan harta-harta Yang halal Yang engkau Berikan kepada kami Sehingga kami Tidak terpikir Sekalipun Untuk menyentuh Harta yang harap Rasa cukup Teman-teman Yang kita minta Rasa cukup Wa agnini Bifadli Ka'amman Siwa Dan Ya Allah Cukupkanlah Kepada kami Dengan rahmat Mu Ya Allah Sehingga kami Tidak butuh Kecuali Kepada Teman-teman Yang mudah-mudahan Dirahmati Allah SWT Selanjutnya Setelah patuh Tanpa syarat Taat tanpa Tapi Kemudian yang kedua Tadi adalah Ciri-ciri dari hati yang salim Adalah hati yang bersih Yang penuh keikhlasan Yang ketika beramal Dia hanya berharap Pada rita Allah SWT Ciri yang selanjutnya adalah Hati yang salim ini adalah Hati yang selalu berhusnutan Selalu Berbaik sangka Kepada orang lain Ketika kita melihat Kekurangan orang lain Yang hadir di dalam Hati kita adalah Husnutan Ketika kita melihat Orang lain Itu si A Jalan sama cewek Siapa itu Datangkan langsung Husnutan Ke dalam hati kita Oh mungkin saudara Perempuan Oh mungkin ibunya Oh mahrumnya Jangan kemudian Datang kepada diri kita Justru Buruk sangka Wah itu pasti ini Pasti itu Dan husnutan ini teman-teman Masa Allah Pembahasannya akan panjang Sekali Dan MC sebelumnya Sebelum mana Melanjutkan pembahasan kita Waktu kita malam ini Sampai jam berapa MC? Izin Pak Waktu kita sampai 9 lewat 15 Oh 9 lewat 15 Masya Allah Ini hanya tersisa 2 menit lagi ya teman-teman Masya Allah Anda sampaikan poin-poinnya teman-teman Selain tadi kita Ciri hati yang salim adalah Yang selalu berhusnutan Selalu berbaik sangka Yang selanjutnya Ciri hati yang salim adalah Hati yang selalu Segera bergerak Ketika mendengar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Rasul Maka pada demikian Karena Rasulullah S.A.W menyampaikan kepada kita Orang-orang yang selalu Menunda kebaikan di dunia Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Akan menunda baginya kebaikan di akhirat Jangan tunda kebaikan Jangan tunda kebaikan Kenapa? Karena kalau kita tunda Maka disitu sama saja Kita sedang membuka Pintu Membuka peluang Bagi syaitan Untuk menggoda kita Untuk kemudian Batal melakukan kebaikan tersebut Kemudian Ciri yang terakhir Dari hati yang salim Adalah Mencintai dan membenci Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita ditanya Kita benci tidak Dengan LGBT Benci Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya Membenci hal tersebut Kita benci atau tidak Dengan Kedoliman Kita benci Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya Membenci hal tersebut Jadi pastikan Kita membenci Dan mencintai Sesuatu itu Jangan personal Jangan subjektif Tapi pastikan Kita Memberikan Rasa cinta Kemudian Mengeluarkan Rasa benci Dari hati kita Itu Karena Allah Dan Rasul Kenapa Kita mencintai sesuatu Karena Allah Dan Rasulnya Mencintai hal tersebut Kenapa Sebaliknya Kita membenci sesuatu Juga pastikan Karena Allah Dan Rasulnya Membenci hal tersebut Teman-teman yang mudah-mudahan Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kita Hati yang suci Hati yang penuh Dengan ketakwaan Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulnya Sallallahu alaihi wa sallam Memberikan Mengajarkan Sebuah doa Kepada kita Allahumma aati Nafsi Takwaha Ya Allah Berikanlah Kepada hati kami Ketakwaan Dan sucikanlah Kami ya Allah Sucikanlah jiwa kami ya Allah Sesungguhnya engkau adalah Yang terbaik Yang bisa menyucikannya Begitu juga Doa dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Yang diriwayatkan oleh Umum ma'abad Bahwasannya Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Selalu berdoa Allahumma tahhir Kalbi minan nifaq Ya Allah Sucikanlah hatiku Dari perbuatan Atau ciri-ciri munafik Ciri-ciri nifaq Wa amali minan ria' Ya Allah Sucikan juga Amal-amalanku Dari ria' Karena ria' ini Merusak Ikhlasan tadi Walisani minalqadib Dan sucikanlah lidahku Dari kebohongan Teman-teman yang mudah-mudahan Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Yang kita bahas Malam ini Bermanfaat Khususnya bagi Saya pribadi Dan umumnya Untuk teman-teman semuanya Kembali Saya ingatkan Bahwasannya Untuk memiliki habit Untuk memiliki kebiasaan Yang baru Sehingga kita menjadi Pribadi yang lebih baik Ingat bahwasannya Apa yang kita pelajari Malam hari ini Merupakan satu proses Yaitu learning Proses selanjutnya Adalah komit Kita membuat komitmen Dengan diri kita Untuk mengamalkan Apa yang sudah kita pelajari Kemudian yang selanjutnya Adalah praktis Kita berlatih Sedikit demi sedikit Bertahap Dan yang akhir adalah Repitation Kita mengulangi habit Baru tersebut Sehingga Itu melekat Pada diri kita Teman-teman Yang mudah-mudahan Dirahkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda silakan kembali Kepada Akson Terima kasih Terima kasih Pak Ustaz Sudah telah memaparkan materi Untuk malam hari ini Baiklah Selanjutnya Yaitu sesi tanya-jawab Untuk teman-teman Semua yang ada di room zoom Boleh nih Jika ada pertanyaan Menai perbaikan diri Jaga hati Pada tema kita Pada malam hari ini Silakan untuk mengaktifkan Fitur raise hand-nya Atau Langsung saja Menghidupkan Mikrofonnya Atau juga boleh Melalui Fitur Room chat Boleh nih Teman-teman Dipersilakan Masya Allah Sudah ada Pertama Untuk Saudari Anindia Kepada Saudari Anindia Dipersilakan Untuk Mikrofon Ya baik Terima kasih Kesempatannya Semuanya Maaf Bumisah Izin memperkenalkan diri Nama saya India Udiana Rizki Dari Pendidikan Matematika Universitas Lompong Izin bertanya Ustaz Tadi kan Dikatakan Tentang Kolbun Salim Kolbun Salim Tentang Kesucian Eh Kelambutan hati Nah Kan dalam Apa ya Dalam Meraih Sesuatu Gitu kan Misalnya Kayak apa ya Kayak kita punya Kesibukan sesuatu Gitu Kita punya Suatu tujuan Gitu kan Pasti kita harus Usaha Usahanya Itu kan Kita harus berusaha Bagaimana cara Untuk Mencapai Tujuan Itu Nah Tapi Dalam Prosesnya Kadang-kadang Kita bakal Ngelewatin Proses Yang mungkin Ada Proses Futur Atau Lain Sebagainya Gitu kan Padahal kita Kayak Udah Menyiapkan Hati kita Dengan baik Kita Harus Konsisten Tadi kan Dibilang Harus Komitmen Harus Konsisten Gitu Tapi Pastikan Ada aja Yang namanya Ujian Gitu ya Bahkan Kadang Ujiannya Itu Ya Allah Kenapa Ujiannya Ini Terus Kenapa Ujiannya Yang selalu Diuji Itu Ini Terus Ini Terus Kayak kita Gak lulus Dengan Ujian Itu Nah Pertanyaannya Bagaimana Caranya Kita Biar Biar Kita Bisa Melewati Masa-masa Futur Yang Pas kita Hadapi Itu Kayaknya Ujiannya Itu Itu Bulu Itu Bagaimana Caranya Kita Bisa Memaksimalkan Itu Dan Kita Biar Biar Kita Gak Menyerah Saat Itu Juga Mungkin Itu Aja Terima Kasih Baik Terima Kasih Saudari Anindia Bagaimana Faustad Apakah Langsung Dijawab Boleh Boleh Bisa Langsung Aja Baik Satu Satu Masya Allah Tadi Ada Anindia Bertanya Tentang Kurang Lebih Pertanyaannya Adalah Terkadang Ketika Kita Sedang Dalam Proses Mencapai Sesuatu Dalam Proses Untuk Memperbaiki Diri Untuk Menggapai Cita-cita Terkadang Kita Dibenturkan Dengan Suatu Ujian Yang Kemudian Membuat Kita Futur Membuat Kita Lemas Tadi Sudah Ana Sampaikan Bahwasannya Ketika Hal tersebut Berupa Kebaikan Maka Syaitan Tidak Akan Mungkin Membiarkan Kita Begitu Saja Silahkan Sampai Cita-cita Bagus Tidak Mungkin Tidak Akan Pernah Berhenti Tidak Akan Pernah Berhenti Dan Kemudian Itu Merupakan Hal Yang Wajar Kenapa Karena Syaitan Mengatakan Bahwasannya Di dalam Al-Quran Disebutkan Bahwasannya Syaitan Mengatakan Kepada Allah Aku Akan Menyesatkan Hamba Hambamu Semuanya Kecuali Adalah Orang-orang Atau Hamba-hamba Di antara Hamba-hambamu Yang Mukhlas Terpilih Orang-orang Yang kemudian Terpilih Orang-orang Yang kemudian Hatinya Ikhlas Inilah Orang-orang Yang kemudian Akan Selamat Dari Godaan-godaan Kemudian Tadi Anindia Kemudian Mengatakan Gimana caranya Supaya kita Tidak Futur Itulah Kuncinya Tajdi Dunia Memperbaiki Niat Kembali Wajar Teman-teman Wajar Asalkan Niat Pertama Kita Merupakan Niat Yang Ikhlas Kemudian Dihinggapi Ria Maka Kita Masih Punya Kesempatan Memperbaiki Niat Yang Tidak Boleh Adalah Kalau Dari Awal Niatnya Sudah Tidak Ikhlas Niatnya Sudah Tidak Baik Ini Sudah Masalah Tapi Kadang Kalau Niatnya Ria Kemudian Futur Datang Di Tengah Tengah Itu Merupakan Hal Yang Biasa Dan Yang Pertama Yang Harus Kita Lakukan Adalah Tajdi Dunia Memperbaiki Niat Kita Kembali Memotivasi Diri Kita Sendiri Tapi Teman Teman Terkadang Motivasi Dari Diri Sendiri Itu Tidak Maka Yang Perlu Teman Teman Lakukan Adalah Mencari Support Sistem Mencari Support Sistem Mencari Orang Yang Bisa Men-support Teman Teman Memberikan Nasihat Kepada Teman Teman Memberikan Motivasi Kepada Teman Teman Semuanya Dan Pastikan Orang Ini Adalah Orang Yang Baik Oleh Karena Itu Ana Dulu Sama Ketika Kuliah Dulu Sempat Merasakan Ana Basicnya Dulu Merupakan Pendidikan Umum Pendidikannya Umum Kemudian Tiba-tiba Ana Masuk Di Kampus Yang Belajar Bahasa Arab Full Belajar Bahasa Arab Bukunya Bahasa Arab Itu Merasakan Allah Saya Enggak Kuat Padahal Di Awal Niatnya Saya Bismillah Saya Membelajar Tapi Di Tengah Selain Kita Taji Di Dunia Pastikan Kita Punya Support Sistem Selain Orang Tua Tentunya Kemudian Sahabat Yang Saling Menasehati Pastikan Kita Punya Sosok Sosok Yang Bisa Terus Menasehati Kita Alhamdulillah Ana Dulu Punya Seorang Yang Senang Setiap Ana Ada Dalam Posisi Putur Posisi Lemah Posisi Akan Menyerah Seorang Orang Ana Segera Hubungi Beliau Segera Minta Nasihat Terima Dan Ketika Kita Meminta Nasihat Kepada Orang Lain Posisikan Diri Kita Adalah Seperti Cangkir Yang Kosok Sehingga Nasihat Yang Mereka Berikan Itu Masuk Kepada Kita Jangan Sampai Ketika Kita Minta Nasihat Kepada Orang Lain Kita Ini Memposisikan Diri Kita Sebagai Cangkir Yang Sudah Penuh Sehingga Nasihat Yang Masuk Itu Akhirnya Tumpah Bagaimana Cirinya Orang Orang Yang Meminta Nasihat Kemudian Dia Memposisikan Dirinya Sebagai Cangkir Yang Penuh Itu Tadi Orang Orang Tapi Kan Sya 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 Sampai Seperti Itu Kemudian Yang Jangan Lupa Juga Bahwasannya Ketika Ujian Itu Datang Kembali Kembali Dan Kembali Dan Ternyata Ujiannya Masih Hal Yang Sama Kita Harus Bertanya Pada Diri Kita Masing Masing Ingat Bukan Untuk Menilai Orang Lain Tapi Untuk Menilai Diri Kita Masing Disebutkan Bahwasannya Di Dalam Keadaan Baik Dia Lulus Dari Ujian Yang Diberikan Allah Dia Lolos Dan Berhasil Melewati Ujian Itu Dengan Baik Maka Yang Harus Dilakukan Adalah Bersyukur Kepada Allah Tapi Siapa Yang Mendapatkan Selain Itu Ternyata Dia Menghadapi Masalah Kok Saya Belum Berhasil Menghadapi Ujian Kok Saya Belum Berhasil Lolos Saya Belum Berhasil Lulus Dari Ujian Jangan Menyalahkan Kecuali Dirinya Sendiri Kata Allah Di Dalam Hadis Kudsi Jadi Yang Harus Kita Lakukan Apa Setelah Tadid Dunia Kemudian Memotivasi Diri Sendiri Meminta Motivasi Dari Orang Lain Yang Tidak Kalah Pentingnya Adalah Jangan Menyalahkan Kecuali Diri Sendiri Apa Maksudnya Introveksi Kira-kira Apa Yang Menyebabkan Saya Tidak Lolos Dari Masalah Apakah Solat Saya Kurang Khusus Apakah Sujud Saya Kurang Lama Apakah Jangan-jangan Saya Sudah Lama Tidak Berdoa Kepada Kepada Jangan Jangan Saya Punya Masalah Ini Saya Berharap Untuk Lolos Dari Masalah Ini Tapi Saya Sekalipun Tidak Pernah Berdoa Kepada Allah Untuk Meminta Allah Menoloskan Saya Dari Ujian Ini Tanyakan Pada Diri Masing-masing Mudah-mudahan Anindia Segera Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kekuatan Kemudahan Untuk Menghadapi Ujian Yang Sedang Dihadapi Dan Allah Memberikan Kelulusan Dari Ujian Tersebut Sehingga Ujian Tersebut Bisa Menjadi Pengangkat Derajat Dan Menjadikan Pribadi Anindia Lebih Baik Bagaimana Anindia Ya Baik Sudah terjawab InsyaAllah Terima kasih Ustaz Terima kasih Ustaz Selanjutnya Ada Saudari Ella Baik Bismillah Afon Ustaz Izin Bertanya Tanya Tentang Dari Titik Mana Kita Harus Memulai Sabar Terima kasih Ustaz Tentang Dari Dari Titik Mena Kita Harus Memulai Sabar Maksudnya Titik Mana Apa Ini Titik Nol Terlapung Gitu Ya Coba Tolong Dijelaskan Lagi Ella Misalkan Sabar Dalam Pekerjaan Kita harus bersabar menghadapi orang-orang yang bersama karyawan, gitu loh Ustaz. Kayak ada yang egois, ada yang tidak pekat terhadap pekerjaannya. Mungkin bisa jadi terus keujian juga kali ya Ustaz ya? Baik, baik. Syukur Ustaz, Jazakallah khair. Khair, Masya Allah. Rasulullah SAW, pernah ditanya, teman-teman. Ada seorang sahabat, ada seorang sahabat yang dia ini memiliki kebun yang sangat luas, kebun kurma, teman-teman. Kemudian, ketika dia memberi instruksi kepada orang-orang yang bekerja di kebunnya, orang-orang yang bekerja di kebunnya, kemudian, seringkali orang-orang yang bekerja di kebunnya ini tidak mendengar instruksinya, dan selalu melakukan kesalahan. selalu melakukan kesalahan. Setiap instruksi yang diberikan, ternyata yang dilakukan tidak sesuai. Kemudian, orang ini mengadu kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, saya sudah memberikan instruksi kepada si fulan. Saya sudah mengingatkan si fulan. akan tetapi, instruksi yang saya berikan, peringatan yang saya sampaikan ini, tidak pernah diterima dengan baik. Sampai berapa kali, wahai Rasulullah, saya harus mengingatkan dia. Rasulullah SAW menjawab, ingatkan dia meskipun sampai 70 kali. Masya Allah. Inilah kesabaran, teman-teman. Inilah kesabaran. Kalau orang mengatakan sabar itu ada batasnya. Masya Allah. Kesabaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, begitu luas. Tapi juga, kemudian, ketika kita memposisikan diri kita sebagai orang yang Allah jadikan untuk penguji kesabaran orang lain, jangan sampai. Kita harus menyadari juga, bahwasannya yang kita hadapi ini, bukan Rasulullah. yang kita hadapi ini, bukan para sohabat. Kita ini hanyalah orang-orang. Kita ini adalah umat Rasulullah yang ada di akhir zaman kita. Oleh karena itu, dari sisi orang yang harus bersabar, kita harus bersabar sebisa mungkin. Dan ingat bahwasannya, Rasulullah SAW juga pernah bersabar. Bahwasannya, kesabaran itu adalah ketika pertama kali dia dibenturkan dengan masalah. Jangan sampai kemudian ketika dibenturkan masalah, dia marah-marah. Oh, ini itu, ini itu. Marah. Bahkan, A'udhu Billah, sampai menyebut nama-nama binatang. Kemudian di akhir, oke, saya sabar. Bukan. Itu bukan kesabaran. Kesabaran itu ketika dibenturkan dengan masalah. sejak awal dia memang harus bersabar. Dimulainya adalah dari titik pertama ketika dia menghadapi masalah tersebut. Dan dibatasi seluas mungkin, teman-teman. Sekuat. sehingga kita menghadapi masalah tersebut. Sehingga kita harus bersabar. Elak tadi ya. Kalau sering menghadapi orang-orang di sekitar, kemudian teman-teman, kemudian teman-teman kerja, kemudian menguji kesabaran kita, kita memang harus bersabar ketika menghadapi itu. Tapi, jangan pernah meminta doa kepada Allah agar kita diberi kesabaran. Kenapa? Karena disebutkan bahwasannya ada pernah seorang sahabat kemudian berdoa meminta kesabaran. Kemudian Rasulullah SAW datang kepadanya dan mengatakan, kamu sudah meminta balak, kamu sudah meminta ujian. Maka mohonlah kepada Allah SWT. Kenapa teman-teman? Kalau kita meminta kesabaran kepada Allah, itu sama saja kita sedang meminta ujian. Oleh karena itu, para ulama, banyak yang berpendapat bahwasannya kita tidak diperbolehkan, berdoa meminta kesabaran. Akan tetapi, ketika masalah datang, ketika ujian datang, maka wajib bagi kita untuk bersabar. Batasannya? Tidak ada batasannya. Bahkan di dalam hadis tersebut, Rasulullah menyebutkan, sampai sabain amarroh, 70 kali pun ingatkan lagi. Ingatkan lagi. Jadi, dimulainya, sejak saat pertama masalah itu datang, batasnya tidak ada batasnya. Semakin kita bersabar, semakin baik kita di sisi Allah SWT. Allah SWT. Mudah-mudahan bisa dipahami elak. Masya Allah. Baik Ustaz, syukurkan, jazakallah khair. Baik, terima kasih. Ustaz, terakhirnya, mengingat waktu kita juga, Ustaz, Ustaz, secara tidak langsung, secara tidak sadar, melakukan kesalahan lagi. Apakah kita termasuk berdosa, karena tidak bisa konsisten dalam memperbaiki, diri sendiri, dalam, untuk menjadi lebih baik lagi. Maaf, penjelasannya, Ustaz. Baik, baik. kita sudah berusaha, apa namanya, untuk bertaubat, untuk bertaubat, untuk menyelesai, menyesali perbuatan-perbuatan yang merupakan dosa. Tapi kemudian, kita masih sering tergoda untuk mengulanginya. Teman-teman semuanya, bahwasannya, ada seorang penyair yang mengatakan, meskipun dosaku sangat besar, dosaku berulang-ulang, tapi aku yakin bahwasannya, ampunanmu begitu luas. Selama dosa itu, bukan merupakan kesyirikan, teman-teman. Allah subhanahu wa ta'ala, ampunannya begitu luas. Tapi yang perlu kita pahami, Al-Aqsal dan teman-teman semuanya. Seorang mu'min itu harus hidup, diantara dua hal. Yang mana dua hal ini, seolah-olah merupakan sayap, bagi orang-orang yang beriman. Dua hal ini adalah, al-roja wal-khawf. Roja yang artinya adalah harapan, dan khawf yang artinya adalah rasa takut. Ini harus seimbang. Ini harus seimbang. Jangan kemudian karena kita tahu Allah maha pengampun, kita kemudian semakin menganggap mudah. Semakin menganggap mudah, kemudian insyaAllah, Allah maha pengampun. Allah insyaAllah akan ampuni doa saudara saya. Tapi, kita tidak cukup dengan roja saja. Kita harus khawf juga. Kita harus memiliki rasa takut. Betul bahwasannya kita harus meyakini bahwasannya Allah maha pengampun. Tapi ingat, selain Allah itu wafurur rahim, Allah juga syadidul iqab. Selain Allah itu maha pengampun, Allah juga maha keras adabnya. Inilah yang dua sayap yang harus seimbang, yang harus senantiasa ada dalam diri seorang mu'min. Jadi, satu sisi, kita harus meyakini bahwasannya Allah itu maha pengampun. Sebesar adab. yang tidak akan diampuni oleh Allah seperti syirik. Jangan sampai dengan berulangnya dosa tersebut. Dengan dosa yang kita lakukan, kemudian kita taubat, malamnya kita taubat, besoknya kita ulangi lagi. Jangan sampai kemudian. Kita harus takut bagaimana kalau Allah subhanahu wa ta'ala ternyata jadikan posisi kita yang sedang berbuat dosa itu sebagai su'ul khatimah. Sebagai akhir yang baik, akhir yang buruk dalam kehidupan kita. Na'udzubillah, suman na'udzubillah. Oleh karena itu, teman-teman, yang merupakan menjadi syarat dari taubatun nasuhah. Taubat yang sesungguh-sungguhnya adalah yang pertama, kita harus menyesali perbuatan yang pernah kita lakukan, perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Kita harus menyesali dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Setelah hadir penyesalan itu, setelah hadir an-nadamah itu, kata Rasulullah, yang selanjutnya adalah kita harus berazam untuk tidak pernah melakukannya lagi. Setelah menyesal, meninggalkan, berazam untuk tidak pernah melakukannya lagi. Azam itu bukan hanya sekedar. Pokoknya saya nanti tidak tinggalin. Tidak. Azam itu adalah tekat yang begitu kuat, yang bisa menahan dirinya supaya dia tidak terjerumus pada perbuatan salah yang sama untuk kedua kalinya. Karena seorang Muslim yang baik itu harusnya dia tidak terjebak dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Dan na'udzubillah, semana'udzubillah, a'udhamudunubin, sebesar-besar dosa adalah dosa yang dianggap oleh pelakunya bahwasannya itu adalah hal yang sepilih. Kita tidak pernah diperbolehkan untuk menganggap sebuah dosa itu merupakan hal sepilih dalam hidup kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Bagi kita semua. Di antara kita semua merupakan orang-orang yang pasti memiliki kesalah. Setiap Bani Adam itu adalah orang yang selalu berbuat salah. Dan sebaik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang melakukan tawabat atas kesalahan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan jadi pelajaran bagi kita semua. terima kasih Ustaz sudah menjawab berbagai pertanyaan dari teman-teman semua. Oh iya nih teman-teman link absen sudah ada ya. Silakan untuk teman-teman semua mengisi presensi pada malam hari ini. Oke Pak Ustaz. Selanjutnya yaitu boleh nih untuk memberikan closing statement untuk malam hari ini. Baik. Teman-teman semuanya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Proses malam hari ini merupakan proses belajar satu dari empat proses yang harus kita lewati ketika kita ingin memperbaiki diri. Maka proses belajar malam hari ini teman-teman mudah-mudahan bisa menjadi step langkah awal kita untuk memperbaiki diri. Setelah kita belajar malam hari ini mari kita buat komitmen dengan diri kita masing-masing untuk mengamalkan hal-hal baik yang kita dapatkan malam hari ini. Selanjutnya adalah kita untuk melakukan step yang ketiga yaitu praktis. Berlatih. Sedikit demi sedikit bertahap. Kemudian yang terakhir adalah nanti repetition yaitu teman-teman harapannya kita semua bisa mengulangi habit yang baik sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Sehingga dan jangan lupa dalam proses itu kita harus nantiasa menjaga hati kita. Harus nantiasa menjaga keikhlasan kita. Harus menjauhkan hati kita dari ria. Dari ingin dipuji. Dari ingin dilihat orang. Didengar orang. Dan pastikan dalam proses tersebut proses memperbaiki diri. kita niatkan ikhlas hanya mengharap rida Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya kita semua bisa menjadi pemuda-pemuda yang berprestasi dan pemuda-pemuda yang berjiwa Quran. Artinya pemuda yang ketika mendengarkan sabda Allah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran maupun sabda Rasulullah di dalam Al-Hadith yang menjadi prinsip kita adalah ketika kita mendengar perintah itu dari Allah dan Rasulnya kita akan mendengarkan dan mengikuti. Jazakumullah saya dan kathiran Anda kembalikan kepada Al-Quran Assalamualaikum Waalaikumsalam Sebelumnya kami dari anggota FPI ini Pak Ustadz ada sedikit hadiah berupa piagam dan teman-teman semua kita akan foto bersama bersama Ustadz kita pada malam hari ini boleh untuk teman-teman mengaktifkan fitur kameranya teman-teman silakan yuk on cam siap ya teman-teman 1 2 3 yuk masih ada lagi gak yang mau on cam boleh boleh sekali lagi ya 1 2 3 baik selanjutnya terima kasih karena sudah menyampaikan materi permalam hari ini Pak Ustadz yang materinya sangat luar biasa sekali semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan sekaligus bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada materi yang sangat luar biasa yang telah berbagi ilmunya untuk kita semua semoga ini bisa menjadi amal jariah untuk beliau dan semoga di lain waktu dapat berjumpa kembali kita lanjutkan ke acara terakhir yaitu doa yang kali ini dipimpin oleh saudara Ahmad Tikri kepada saudara Ahmad Tikri dipersilahkan baik terima kasih berjata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala kita untuk memelohon kepada Allah semoga Allah mengabulkan doa kita Ya Allah ya Tuhan kami puji syukur kami panjatkan kehadiratmu atas segala nikmat dan karuniamu ini sehingga pada malam ini kami bisa berkumpul pada kajian kenalan hingga saat ini Ya Allah yang maha mengetahui tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu memang benar dan berikanlah kami kemampuan untuk menegakkannya serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk menghindarinya Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Jangan engkau begani kami melainkan sesuai dengan kemampuan kami jangan hukum kami jika kami lupa atau bersalah dan lindungilah kami dari segala musibah yang ada Ya Allah Al-Muhaim kami dari rasa sedih dan duka kami berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas dan juga kami berlindung kepadamu dari kesalahan yang terlanjur telah kami lakukan Ya Allah yang maha pengasih dan penyayang berikanlah kepada kami kesehatan kekuatan serta perlindunganmu sehingga kami dapat menjalankan seluruh amanah yang telah diembankan kepada kami dengan baik wabba na'atina fid dunia khasana wafil akhwati khasana wakina adha banda subhanal biqa bi'izzad amma yasifun wassalamun alal musalin walhamdulillah bilalamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saya ucapkan itulah tadi rangkaian acara kenalan kajian milenial keislaman FPI 2021 2022 pada malam hari ini sampai lah kita di ujung acara untuk menutup acara kita pada malam hari ini marilah teman-teman semua kita bersama-sama untuk membaca alhamdulillah alhamdulillah terima kasih semuanya sudah menimpatkan hadir dalam room zoom ini saya Akol Hadi dari pendidikan warga negaraan 2021 mohon maaf atas segala kesalahannya baik disengaja maupun tidak sengaja jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah SWT dan jika ada kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh teman-teman izin duluan jazakum wakiran kathiran barokallahu wabarakatuh mudah-mudahan Allah SWT mencatat kegiatan ini terutama untuk pihak-pihak yang ikut berpartisipasi di dalamnya menjadi amal jariah untuk teman-teman semuanya dan mudah-mudahan Allah SWT mencatat pertemuan kita malam hari ini sebagai bentuk ketaatan di sisinya amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton